Selamat pagi, Prof. Ijin, Prof. Memulai, Prof. Untuk Jadi, terima kasih atas kesempatannya, Prof, dan teman-teman kesempatan semuanya. Jadi, kesempatan ini akan membawakan mengenai mini coins dari NCPA local saja. Mengenai outline-nya, yang akan dibahas mengenai instrument reduction, neurologi. Setelah itu, kita mulai dari posterior, anterior, dan basal. Jadi, secara pengertian dari namanya sendiri untuk NCPA local adalah herniasi mengalui isi dari intra-kernel mengalui suatu defect pada tenggora. Jadi, intinya sih itu. Isinya biasanya adalah glatic tissue sebagai besar. Tapi bisa jadi ada normal blend dan sebuah penting. Kalau misalnya dia berhubungan dengan system ventricle, ada yang mengatakan sebagai NCPA local stock. Kosifikasinya sendiri secara umum, ada yang sebutkan primer dan sekunder. Kalau primer, ya tentu saja kongenital yang akan kita bahasan. Ini kalau yang sekunder saya bisa jadi kelihatan dari trauma, infeksi, dan lain-lain. Bisa juga karena tendang operasi lumung. Kalau untuk yang klasifikasinya sendiri, secara dari lokasinya, misalnya-masing itu dia dua anterior dan posterior secara umum. Posterior itu sendiri termasuk dalam semua cranial fold, termasuk temporal, parietal, dan lain-lain. Anterior yang akan dibahas dengan sensipital dan basal sensipital itu yang biasanya dibagi tiga oleh seolah-olah-olah. Kalau yang basal bisa dikaitkan dengan NF1. Kalau misalnya ini, jadi sudah dirangkum semua dalam satu tabel ini, kalau yang primer dan sekunder, yang di luar, di belakang semua adalah fold, hospital, set-cosepital, temporal, parietal, dan lain-lain. Nah, misalnya berada sentur yang remitlan. Jadi, yang temporal ini jarang sekali. Biasanya berkaitan dengan suatu sindrom tertentu juga. Kalau misalnya yang sensipital sendiri dapat dibagi di D3, ada sumber yang melatakan D4. Tapi, seolah-olah menjadi D3, naso frontal, nasoid monital, dan nasoid monital sesuai dengan klasifikasi suatu yang nilas-nilas. Yang basal sendiri, transkipmoid, transkipenoid, terutama dari tulang mana yang mengalami defect. Nanti klasifikasi akan membuat klasifikasi. Lalu, yang sekunder bisa karena trauma atau post. Untuk biologi sendiri, mungkin hampir sama sekitar yang setiap kita sering bahas sebelumnya. Awalnya adalah zikot, lalu blastosis disini yang dapat diambil stem cell-nya. Mungkin gratulasi disini adalah fasol yang penting dimana terjadi tiga germinal layer. Tiga germinal layer, disini ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Ectoderm, seperti yang kita ketahui, akan jadi kulit, dan ada jaringan disini, kutanius ectoderm, dan nilal ectoderm. Disini mungkin yang akan terlibat adalah permasalahannya bagaimana disini. Kalau disini, dari germinal lesion, mungkin sudah kita ketahui. Germinal lesion, pertama, terli-lius suatu dari ectoderm, dari tiga germinal layer, di pada ectoderm, terhindus oleh, dikatakan oleh netocore, di ectoderm juga, terbentuk satu neural plate, neural plate nanti akan terbentuk neural fold, neural fold, sehingga menutup, sehingga terbetulah neural tube. Di sampingnya ada sehingga neroterm. Dari ectoderm. Nah, jadi saya menulis seperti ini, pada proses primal lesion itu sendiri, pada saat terbentuk dan terutup, terjadi dosa ventral dikening, jadi kata selawas semakin menebal, dan dia akan menutup, terbentuk folding seperti ini. lalu pranium caudal, jadi sepanjang dari atas bagian otak sampai ke bagian panel cord akan terjadi panjangan, dan terjadi burung dan folding. Sampai akhirnya sampai pada titik yang F ini, dimana terbentuk neural tube, dimana di bawahnya ada tautocore, sepertinya ada somat-somat dari radiodan. Nah, ini permasalahan pada suatu yang terjadi karena setelah terjadi neural tube, jadi karena kulitnya sudah terbentuk, kita dapat mengkrasifikasikan seperti kalau ini jadi permasalahan post-neuralation ditandai dengan kulitnya yang tidak tertutup. Kalau misalnya kulitnya tidak ada, misalnya terjadi rakisis dan lain-lain, itu pasti permasalahannya adalah peradaan neuralation. Misalnya pada permenu relation, misalnya permenu relation tidak terbentuk, closure pada hari ke-24 misalnya, untuk anterior closure-nya, maka terjadilah open di open rakisis di kranial, kalau misalnya yang raudalnya di hari ke-28 pantai yang tertutup, maka terbentuklah jadinya seperti open miskin atau bifida. Tidak ada kulit, kalau misalnya ada kulit, berarti sudah proses neuralasi sudah jadi masalah itu gangguan terjadi pada post-neuralation. Jadi prinsipnya itu, jadi disini kalau misalnya dia tidak terjadi pemisahan antara ectoderm dan kutaneus ectoderm, sehingga menghambat proses dari somat-somat dan mesin kim ini untuk masuk ke mesoderm ini masuk ke celah di antara kedua ectoderm sebut, dapat terjadi ectoderm. Lalu terjadi bisa di mana-mana misalnya dinasal ectoderm tidak terbentuk kranial, mencesum seperti itu, dan menurut di persikulat jadilah ectoderm. Bahasa ectoderm misalnya tidak terbentuk, misalnya tulang spenoid yang tidak betul-betul yang baik bisa terjadi presiden lateral kranial kanal sehingga terjadi protrusi sana di ectoderm. Jadi prinsipnya seperti itu. Tidak terjadinya pemisahan dari nero ectoderm dan kutat ectoderm pasca deroas. Sehingga tulang tidak bisa terbentuk sana, itu basar persiulannya. Untuk keperluan sendiri, insidia dikatakan sudah menurut kekurangan. Disini karena konsumsi dari sampelan yang sudah meningkat. Lalu terlalu diwamil, terutama disini juga di luar di dunia barat kena kebunuhan dan hospital. Dan yang paling sering yang anterior itu adalah di area South Asia. Jadi di tempat kita ini. Kejadiannya kira-kira sporadic dan banyak sekali sindrom-sindrom yang disosiasikan dengan masalah cokologa. Ini semua sindromnya berangkum mungkin segera nice to know saja. Jadi kalau ada pasien dengan cokologa dapat dicari kira-kira ada sindrom apa lagi bisa dicari di tabel ini. Lalu anomali yang bisa ikut juga pada pasal-pasan pasien dengan cokologa juga ada pasial cleft juga ada pemasalan balik dan di walker kiss mungkin kari type 3 mungkin di belakang minum hotel dan lain-lain pemasalan misalnya lalu pada segera dan lain-lain. ini salah satu pasien dengan amni sindrom berkaitan dengan daya yang terbal kegugah ini banyak struktur otak yang sudah masuk sana kondisi pasien-pasien seperti ini sudah sangat buruk karena seks misalnya mungkin bisa terbilang sedikit jadi untuk diakurusannya sendiri sudah bisa diakurusannya dalam perinatal biasanya pada USG pertama pada pasien-pasien yang emosifital atau mungkin yang sudah jelas dapat dikaitkan dengan serum AFP yang normal bisa juga disini kalau misalnya pada misalnya sudah lahir bahasa sepa lokal itu bisa dikaitkan dengan masa misalnya pada hidung bisa kita curgai misalnya apakah ini suatu sepa lokal mungkin apakah ini suatu misalnya poli biasa mungkin sudah dibedakan ada tesnya namanya jadi di 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 pada vena juglar kalau misalnya pada area yang sama kalau misalnya dia terjadi pulsasi disana semakin besar tapi tidak sergai terlalu seperti sepa lokal juga tidak mungkin asap oleh lalu kalau misalnya disini sekuya-sekuya yang mungkin terjadi bisa jadi terjadi CSFD cage CSFD cage atau meningitis yang mungkin bisa jadi meningitis berulang akibat adanya protopsi otak disana pada basal pada beberapa kasus ada produksi dari jaringan vaskular juga maka itu kadang-kadang diperlukan angiografi juga yang paling utama biasanya yang paling sering untuk dilakukan adalah CT scan yang kalau bisa dengan td reconstruction atau MRI untuk memastikan tidak adanya jaringan yang penting struktur yang penting ada di dalam lalu disini beberapa asosiasi biasanya pada yang posterior jadi bisa jadi herniasi dari otak ke area selnya sehingga menyebabkan simital herniasi menyebabkan temporal herniasi ke fosa di belakang bisa juga terjadi lalu kalau misalnya dia terkait dengan masalah di craniospinal juga dikaitkan dengan cerita disini juga disini salah satu gambarnya contohnya sudah jelas sekali disini suatu sel dengan adanya defect dan masa yang masuk ke herniasi lalu manajemennya bagaimana misalnya dari penata oliski sudah ketahuan ada suatu transipal lokel lebih baik kita lakukan katanya kalau misalnya kecil bisa saja tidak perlu dilakukan sesar kalau misalnya defeknya cukup besar lebih baiknya dilakukan sesar seksual sesarnya karena mengurangi resiko trauma pada selnya ini sendiri dan juga mengurangi resiko infeksi lalu juga dengan sesar karena dia dapat waktunya kan timingnya jelas jadi dapat dikoordinasikan dengan bagian berdasara mungkin kalau saya perlu untuk segera untuk kalau misalnya seknya dia ruptur makanya itu satu setiap emergency dan harus dilakukan segera perubahan penumpang pasalnya yang terdiri meningitis yang letal kalau misalnya dia masih ada kulitnya intang dan bagus dapat dilakukan tetap senang yang elektif menunggu sampai kondisi pasiennya siap diulang dikatakan dikatakan operasi sementara menunggu kalau misalnya terdiri after sec dapat dilakukan diurah dengan kasar lambap dan posisinya lebih baik pada purun dan patral kalau misalnya kondisi pasien dimana serbal disini sudah sangat banyak sekali di dalam sel mungkin dapat dipercimbangkan untuk penelitif kejahat lalu kalau misalnya disini dikaitkan juga kondisi cepat dengan kondisi halus seperti contohi pada gambar ini mungkin ada yang menyebutkan ini sebagai insipolus histocal atau mungkin histocal dengan histocal tetap laksananya kalau bila bertemu pasien seperti ini dilakukan dulu pipisan disini pipisan yang dilakukan dapat membantu untuk nantinya kita rekonsumsi durah dan juga kalau kita lakukan resiko terdiri hubungan dunia luar sistem metrikal mengurangkan resiko CSRP tapi mungkin itu juga bisa juga setelah kita akan tindakan post-operasi pada pasien yang terjadi rusipalus karena terjadi gangguan hidrodynamik yang sebelumnya sudah ada rongga kembangan sana kita hilangkan jadi mulai rusipalus tapi kalau misalnya kita lihat disini untuk goal terjadinya untuk yang posterior sebenarnya untuk yang di posterior atau anterior itu sama intinya adalah reduksi dari kista kistanya maksudnya itu selnya kita buang itu reseksi dari kist-kist sel selain itu juga preservasi dari fiber dan tisu sebanyak mungkin bila ada lalu juga dura watertight closure untuk mencegah terjadi CSRP dan yang paling penting juga rekonstruksi tulangnya sendiri untuk tekniknya sendiri ada gambar yang mungkin lebih jelas jadi kalau misalnya dia terlalu besar saya pakai di bagian belakang dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan resep jadi supaya kita bisa ngedias juga kalau misalnya enggak mungkin untuk ngediasnya itu sudah sangat sedikit atau lagi untuk melakukan reseksi terus dengan verticalization untuk memasarkan durangan kulit dipotong dan dilakukan prosumasi gambarnya seperti ini misalnya dia terlalu besar masih akan sebaik sekali untuk kita lakukan reseksi dan pemotongan dari salju sendiri jadi dapat dilakukan pengangkatan seperti ini mungkin ini gambaran mungkin sudah lalu dilakukan reseksi ada yang membuat insisi ada yang kalau misalnya dari saya tonton 2 video juga ada yang langsung melakukan pemotongan di sini di area sel ini setelah diangkat langsung dipotong di sana lalu dilakukan pemotongan pada ini semua jaringan dapat dicuri jaringan-jaringan yang sudah keluar ke area sel ini adalah jaringan yang sudah non-fiable dikatakan sih dapat kita lihat juga durante jaringan-jaringan angliotik yang tidak berbentuk seperti parakelotek pada umumnya maka dapat kita lakukan reseksi saja lalu setelah itu dilakukan rekonstruksi mungkin rekonstruksi ini kadang-kadang lebih sulit dibandingkan reseksi dari sini ada beberapa teknik mungkin yang dapat dilakukan satu ini adalah dengan menggunakan graf dari tulang yang sehat di sini misalnya tulang parietal di sini jadi insisinya kalau misalnya pada pasien ini dilakukan insisi koronal insisi seperti ini dibuka sampai ke belakang kelihatan selnya selnya di lokal neksisi setelah itu dilakukan rekonstruksi dura rekonstruksi tulangnya dengan menggunakan tulang parietal yang ada di sekitar tulang parietal itu sendiri karena dia di bawahnya ada dura yang sehat dan bersifat osteogenik terutama pada pasien-pasien yang masih musuh muda seperti ini musuh muda seperti ini musuh muda seperti ini nanti tulangnya sendiri bisa dapat tumbuh dengan sendirinya sedangkan tulang yang pada area defekselnya sendiri itu tidak dapat tumbuh dengan sendirinya karena dia pada dasarnya tidak ada jaringan mesoderm tapi kalau misalnya defekselnya sendiri kalau misalnya kecil bisa jadi tidak perlu dalam mata kondusi kalau misalnya besar pilihannya bisa jadi full thickness bone graph seperti yang tadi pada gambar sebelumnya bisa juga dipikirkan untuk melakukan operasi kedua jadi nanti setelah kumusia 2 tahun misalnya lebih besar kalau itu tidak ada bergeraknya sama sekali misalnya lebih besar sedangkan mungkin sendirikan operasi baru kita lakukan sendirikan operasi untuk plastiknya saja yang tiga adalah dengan menggunakan bone cement tapi ada resiko infeksi yang cukup tinggi dengan menggunakan bone cement contohnya seperti ini dengan menggunakan bone graph dari area parietal dipasangkan plat lalu ditutup defeknya dari area hospital ada juga yang memberikan ide mungkin salah satu autor yang saya baca di Yoman dengan menggunakan white carotomy setelah itu tulangnya diputar setelah pembelajar seperti ini jadi area infek ini tidak dapat dia tertutup tulang kita berikan tulang saya dengan mengutar tulang carotomy sedangkan di area yang sini kan ada durai sehat dipercaya dapat menjadi osteoporosis lalu dapat juga dikaitkan dengan cari type 3 seperti yang tadi kita bahas disini proses sangat buruk karena ada resiko dari presen dan lain-lain juga herniasi ke lalu lanjut pada yang anterior antara sendiri dapat menjadi dua sensibilitas dan basal sensibilitas suai spesies suanela-suanela nasoprontal nasoponidal dan nasoprital lalu untuk yang basal sendiri ada berapa yang tergantung dari tulang yang dipercaya nah itu spenoid nah itu etmoid kalau misalnya lihat disini mungkin patrofisiologinya sendiri terdiri kelemahan pada fasial skeleton dan dari penutupan yang lambat seperti ini mungkin hampir sama seperti patrofisiologinya tadi sudah dikasih untuk sensibilitas sendiri kalau sensibilitas tentu saja dia ke depan jadi mudah terlihat terus pontromes pada area depan pada area anterior frontal dan kalau misalnya tidak kefrontal dia akan makan kebawah dan mungkin pada area sekitar area orbital juga bisa jadi masa sehingga mengganggu ukuran dari jarak terbual mata juga bisa terganggu ini bisa jadi pada saat misalnya yang nasoprital dapat menggambangkan gangguan juga pada fungsi misalnya lacrimal dan sebagian kalau misalnya disini ada yang mengatakan juga ada pembagian interfrontal juga jadi selain dari pembagian tiga tadi yang nasoprital 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 nasoprimoid dapat juga mengatakan ada pembagian interfrontal dan sepalokel jadi pada bagian depan dapat dikelasikan ini kalau misalnya defeknya antara nasion dan bretma nasion di sini dan bretma di sini kalau misalnya defeknya pada jaraknya antara osfrontal dan osnasal maka kita sebut sebagai nasoprital gambarnya seperti ini mungkin ada pasien yang kemarin sempat datang juga kondisinya seperti ini defeknya antara jaraknya frontal dan nasal di sini kalau misalnya defeknya misalnya pada informasi itu biasanya di sini di bawah situ kalau mencek dari masa-masa bisa masuk mulai ke sana sampai ke hidung akan sebut ini tadi nasoprimoid sedangkan defeknya adalah mungkin pada area nasion tapi misalnya masuk sampai ke orbitan gambaran MRM mungkin dapat jelas seperti ini masanya mungkin tidak terlalu besar tapi di dalam di sana dan menekang bola mata tersebut sebagai nasoprital memasak ke sana yang bisa terjadi adalah bisa jadi tergangguan aklimasi di depan lalu management-nya tentu saja konsepnya sama aseksi dari masa dengan dural defek harus diperbaiki dengan baik sehingga mencegah dan rekonstruksi maka itu untuk permasalahan dari area antara ini harus multi-discipline approach dimana tim dari bisa ini sudah pasti mungkin kalau perlu tim dari TNT di baik untuk memasukkan rekonstruksi sehingga terjadi komplikasi komplikasi seperti CSF dikis dan kemasalahan defek secara kosmetik atau dilakukan tindakan reseksi mungkin lebih mudah reseksinya daripada rekonstruksi dengan secukur secukur dengan resisi frontal atau bikronal dilakukan diseksi interdural dan extradural seperti di gambar di kanan ini lalu dilakukan split calvaryal bone yang kita ambil misalnya dari tulang parietal untuk dilakukan perunturan efek dan juga untuk rekonstruksi dari ada yang mengatakan dapat dilakukan resepi prosedur tapi itu harus menunggu sampai 2-3 tahun untuk menunggu penelitiasi dari tulang spender dan sinus frontal dan juga akan selesai melakukan flap yang bagus untuk rekonstruksi infolnya seperti yang kita tahu mungkin kalau kita lihat sini untuk exposure yang kurang dan kuat bisa menimbulkan perseksi yang kurang dan kuat juga dari penutupan lebih sudah juga karena itu exposure harus bagus dilakukan insisi mikronel untuk bisa lakukan flap sampai ke depan dan lakukan sehingga stop dari sepa lokal yang berdasarkan sehingga kita lakukan rekonstruksi dan penutupan dura dengan lebih bagus terdapat juga terdapat untuk proses sendiri bergantung dari 4 faktor ini apakah ada area lokal apakah herniasi belitisinya banyak katakan kalau misalnya yang area anterior sendiri lebih bagus dibandingkan dengan hospital karena PSO hospital mungkin lebih besar dengan resiko herniasi lebih banyak dibandingkan dengan yang frontal lalu berbagai tumor yang mungkin terkait dengan sindrom-sindrom yang banyak berkaitan dengan hospital dikatakan 83% yang terjadi impairment jadi mungkin untuk KIA juga kepada keluarga kalau 83% pada pasien-pasien dengan hospital dapat terjadi entah itu physical atau mental impairment dan 17% yang normal berkaitan juga dengan 4 faktor yang sudah terjadi kekuasaan hospital mungkin ada mungkin secara umum terjadi 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 dari pek yang ada ini sebagai gambaran dasar untuk tulang dari skull base adalah ini tulang ini ini terjadi di selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati menikmati terima kasih itu 83% selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 jaringan viable atau tidak atau necrosis necrosis atau viable tergantung dari equipment atau diagnostic tool yang available kalau ada MRI MRI, kalau ada sangiografi-angiografi menentukan viable pandanya semua kalau tidak ada tidak memungkinkan, ya kita harus lihat avu terpaksa harus pengalaman tanda-tanda otak necrosis dan sebagainya necrosis dan sebagainya itu yang penting jadi kalau bisa menentukan dengan angiografi, dengan MRI dengan lain-lain, itu bisa bisa ditentukan jadi bukan harus apa available idealnya sih itu menyebabkan, jadi ada dua masalah di sini, tutup sedini mungkin menentukan necrosis otak kemudian ada istilah paliatif observasi saja misalnya besar karena sudah lama dari terlalu berarti usaha kamu lansakan titik sudah defect jadi otaknya di luar semua tulangnya sedikit itu kompleks kali jadinya terlalu besar jadi harus tentukan seberapa dan kadang-kadang kita tidak bisa menutup defectnya itu harus direkonstruksi ulang pengguluh darah dan sebagainya itu sangat komplek ya nanti itu itu makanya untuk presentasi seperti ini tugas-tugas ini dicatat nanti kalau ada teori baru ketemu di mana tambahin situ presentasikan lagi kalau dapat tugas yang adik-adik kelasnya jadi disini kita bisa tangkap bahwa satu kenapa dia bisa jadi defect kolonital terutama ya teorinya itu dan sebagainya dan pencegahannya oleh kesitnya setelah itu sedini mungkin defectnya usahakan tempat defect itu tertutup tulang ya kemudian sedini mungkin tertutup tulang menentukan jaringan payable dan tidak jadi satu dua tiga itu penting saya kira itu ya inti dari presentasi ini bagus sekali